Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi menyatakan angka pengangguran tahun 2022 turun dari 5,09 persen menjadi 4,59 persen dari total jumlah penduduk Jambi sekitar 3,6 juta orang. Kepala Disenaker Trans Provinsi Jambi Bahari mengatakan penurunan angka pengangguran seiring dengan berjalannya program-program yang diterapkan oleh pemerintah Provinsi Jambi. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jambi Bahari menyatakan angka pengangguran di Provinsi Jambi tahun 2022 menurun dari tahun 2021. Bahari menjelaskan tahun 2021 angka pengangguran Provinsi Jambi sebesar 5,09 persen sementara tahun 2022 turun menjadi 4,59 persen dari total jumlah penduduk sebanyak 3,6 juta. Menurutnya penurunan angka pengangguran tersebut seiring dengan program-program yang digalakan Pemprov Jambi melalui Dinas Tenaga Kerja dan juga Transmigrasi. Adapun program yang menjadi andalan dalam mengurangi angka pengangguran itu kata Bahari adalah pelatihan-pelatihan kerja dengan berbagai jenis serta program magang kerja di perusahaan-perusahaan dalam dan luar negeri. Dan jumlah pengangguran kita ke 4,59 persen atau sekitar 86 ribu turun dari 93 ribu. Mencukup signifikan cukupnya kan. Ini upaya-upaya dalam perusahaan juga melalui pelatihan-pelatihan, pelatihan kerja, ya termasuk juga magang dalam negeri, kemudian magang keulauan negeri. Kita bersyukurlah walaupun seperti ini pengangguran bisa tidak tekan. Dan upah kesejahteraan pekerja juga meningkat. Bahari menambahkan meski di masa pandemi COVID-19, Pemprov Jambi masih bisa menekan angka pengangguran hingga terus mengalami penurunan hingga tahun 2022. Selain itu upah kesejahteraan pekerja tiap tahun juga ikut mengalami peningkatan. Rian Cencen, Jek TV, melaporkan.